Hai jadi gue kemarin dapat laporan katanya Bang review after-effect udah ada di Android atau di Playstore Bang awalnya gue enggak percaya anjir after-effect di Playstore coba anjir coba lu percaya enggak after-effect di Playstore nah di video kali ini gue ceritanya bakal nge-review atau ngebahas after-effect yang ada di Playstore benarkah itu betulan after-effect atau kayak capcut ya begitu ya Nah buat yang kalian yang belum tahu apa sih itu after-effect dan disini gue jelasin ya dikutip dari school of motion Adobe after-effect adalah software animasi 2.5 dimensi yang digunakan untuk pembuatan animasi efek visual atau VFX dan motion nah after-effect memiliki berbagai macam fitur yang bisa digunakan untuk menghilangkan objek tersebut dan disini kita bakal nge-review after-effect yang ada di Playstore guys eh kira-kira bagus gaya btw itu ini but ini review kah kalau begini yang kayak begini review kak ya kita anggap ajalah nge-review lah ya gue juga enggak tahu sih kalau video kayak gini ngereview atau bukan ya namanya jadi kita sebut kita aja review lah nah sekarang langsung aja kita ke Playstore guys Oke gitu udah berada di Playstore jadi langsung aja kita searching Adobe after-effect di pencariannya kita ketik after-effect ya nah langsung aja kita searching nah dibawah ya kita Scroll ini dia ternyata after-effectnya kita klik sebelum download kita lihat dulu ratingnya sangat tinggi guys lalu kita lihat komentarnya benarkah kita lihat komentarnya wah komentarnya sangat positif Hai keren banget sini oke ya kita lihat komentarnya sangat-sangat positif dan menyemangati langsung aja kita install guys Oke kita install eh eh apa yang terjadi gobel anjir oke lanjut sekarang kita install lagi ya ya tadi full memory anjir nah udah 90% dan mau nginstal lama banget Oke kita tunggu aja guys later Oke langsung aja kita buka tunggu apa lagi kita buka Oke kita buka ada bacaan kos video Oke kita klik ya oke klik kos video dan Oh suruh klik video dan memilih videonya ya milik videonya Oke sini gue pakai trickstore Tokyo gold aja ya biar pesikopat Nah setelah itu kayak begini tampilannya dan ini WM anjir WM segede gabat menutup layar kita mengedit apa bangsun kita lihat fiturnya dulu ya nah ini fitur pemangkasan ini fitur lagu Oh ini pemangkasan ya lalu ini fitur penyesuaian warna ini fitur belur fokus ini stiker ini teks ini teks design lalu ini overlay dan ini frame lalu ini brush tuh gitu doang toolsnya gua kira kayak after effect anjir Oh tapi bagus lebih ada ada bacaan editor wah sepertinya setelah kita mengedit disini atau mendownload kita bakal menjadi editor guys bakal menjadi editor dan kita bisa bikin film disini seperti layaknya terifek wih toolsnya langka banget sih ini ya tulisnya dan sini ada ya kita doang jertusnya gue kira kayak teripek ya tapi salu sisa pembuatnya keren banget sih bakal menjadi editor ini wajib dorong sih kalian eh btw gue nggak di-endorse anjir udah kayaknya kini doang jertus gue kira apa coba kayak teripek lebih bagus sih ya apresiasi lah rating sembilan lah kalau gue mau nilai bagus banget aduh-adeuh gue kira kayak gimana Hai hmm oke mungkin mungkin segini aja video kali ini nge-review dan ngebahas after effect yang ada di Android ya gua kira kayak apaan ternyata kayak ya kayak after effect lah kita anggap boleh kayak gitu dong harus nge-support ya ya segitu doang ya jadi kalau kalian ada kalau kalian ada request konten langsung aja komen di bawah video ini Oke hmm segiannya video yang enggak berpeda ini Terima kasih udah nyemak n bye preference bukan ya tapi ya semua ya 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 ya